Saudara kasus tewasnya seorang perempuan Iran, Mahsa Amini, yang diduga dianiaya aparat keamanan Iran, memicu gelombang protes, unjuk rasa menewaskan 50 demonstran, selengkapnya dalam kilas peristiwa. Gelombang protes atas kematian Mahsa Amini terus terjadi di seluruh penjuru Iran. Warga tak terima dengan kematian Mahsa Amini, yang diduga dianiaya polisi moral Iran. Polisi moral menangkap Mahsa Amini karena tidak menutupi rambutnya dengan sempurna. Warga yang marah membakar gedung dan merusak fasilitas publik. Protes warga berakhir ricuh, bentrokan antar warga dengan pihak keamanan tak terhindarkan. Dilaporkan sedikitnya 50 orang demonstran tewas. Gelombang protes atas dugaan kekerasan polisi moral Iran yang menewaskan Mahsa Amini juga terjadi di Paris, Perancis. Mahsa berkumpul di pusat kota Paris untuk menunjukkan solidaritas kepada protes warga Iran. Mereka memegang foto Mahsa Amini dan menyanyikan slogan untuk mengakhiri arogansi aparat dan tindak kekerasan di Iran. Protes diwarnai aksi cukur gundul dua aktivis HAM sebagai bentuk dukungan untuk wanita Iran.